menahan diri dari semua yang membatalkan puasa apa saja yang membatalkan puasa disana ada pembatal-pembatal yang menjadi ijma' seluruh ulama sepakat semua ulama bahwa itu pembatal dan disana ada hal-hal yang diperselisihkan para ulama apakah itu membatalkan atau tidak, ada pun yang disepakati yang pertama makan dan minum dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, sepakat semua ulama batal, nanti keluar darinya apa, makan dan minum dengan tidak sengaja, tidak sengaja mesti gimana mas, lupa lupa lagi puasa, makan sepiring penuh, habis makan selesai baru ingat, astagfirullah puasa, batal gak mas enggak udah sepiring baru ingat, bisa jadi dan itu pernah narasakan untuk pesantren kan lagi puasa waktu itu puasa sunnah datang ke rumah kakak disediain makanan makan deh habis terus baru ingat loh kan lagi puasa Alhamdulillah Alhamdulillah yang kedua yang kedua jema di siang hari Ramadhan semua ulama sepakat bahwa berstubuh batal kuasanya bahkan wajib membayar apa kafarot apa kafarotnya yang pertama membebaskan budak tapi di zaman sekarang gak ada budak adanya budak letih yang kedua berpuasa dua bulan berturut turut atau kalau gak kuat memberi makan fakir miskin enam puluh orang dahulu di zaman Rasulullah ada seorang kakek-kakek datang ke Rasulullah Ya Rasulullah halaktu wa ahlaktu aku sudah binasa dan sudah membinasakan orang Ya Rasulullah kata Rasulullah wa madha kenapa jama'tu ahli fina hari Ramadhan aku mencetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadhan Ya Rasulullah kata Rasulullah kalau begitu merikakan budak aku gak punya uang kalau begitu berpuasalah dua bulan berturut-turut aku sudah tua Ya Rasulullah gak kuat kalau begitu beri makan fakir miskin enam puluh orang Ya Rasulullah aku gak punya uang untuk membeli makan fakir miskin Rasulullah diem tiba-tiba datanglah orang membawa apa dua keranjang kurma besar makanya Rasulullah memanggilnya sini ini dua keranjang ini kamu berikan makan fakir miskin enam puluh orang apa kata orang ini Allah Allah Al-Qurimina Ya Rasulullah adakah orang yang paling miskin dari kami di kota Madinia ini yang paling miskin hanya saya ya Rasulullah Rasulullah tersenyum dengar itu makanya Rasulullah Sabda yaudah kasih makan istrimu sana nah saudara kosa iman warahimani warahimu kumulau jami'an tapi jima membatalkan bu puasa bahkan mewajibkan apa bayar tafarot kemudian muntah dengan sengaja muntah dengan apa sengaja muka ini batal puasanya siapa yang muntah dengan sengaja mandaklah ia mengkodok mandaklah ia apa mengkodok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati